yang menciptakan langit dan bumi sahaja loh Allah kuasa membangkitkan orang yang sudah mati menciptakan manusia lagi kok tidak kuasa ini kan gak masuk akal kita diajak untuk berpikir kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir merenungkan langit dan bumi yang begitu besar Allah kuasa menciptakan apalagi menciptakan manusia yang kecil manusia kan kecil-kecil dibandingkan dengan langit bumi gak ada apa-apa makanya untuk jadi orang baik gak perlu ditunda segera dilakukan totalitas dalam menghambakan diri kepada Allah SWT dengan satu ungkapan sisa-sisa hidup kita semuanya kita wakafkan untuk Allah sisa-sisa hidup kita tidak akan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah ada satu commitment yang kita pegang teguh dan kita berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan akhirnya dampaknya besar sehingga ini ngapusi gak wani ngapusi yang asalnya ibadahnya gak tekun akhirnya tekun yang asalnya pelit akhirnya loman yang asalnya emosian akhirnya sabar semuanya akan berubah semuanya akan berubah perubahan itu jangan dipunggu kita yang harus melakukan kalau kita menunggu gak akan berubah dengan sendirinya apa yang membuat kita segera berubah kita tidak ingin keduluan mati sebelum semuanya kita terus berubah hanya itu yang kita menjadikan alasan gak kepingin dalam kondisi masih banyak keburukan kemudian kita menghadap pada Allah SWT karena sangat mungkin dalam waktu dekat kita dipanggil menghadap pada Allah kalau Allah menciptakan manusia dari sepirma itu kuasa demikian pula Allah menciptakan manusia yang sudah hancur tulang-tulangnya dan jadi manusia lagi pertanyaannya apakah masih wujud manusia atau wujud yang lain pertanyaannya kedua apakah kalau wujud manusia anggota tubuhnya masih lengkap atau tidak lagi kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran Allah sampaikan di antaranya ketika ketika mencari ikan dari Sabtu yang dilarang itu kemudian diazab oleh Allah di dunia bangun tidur tidak lagi wujud manusia berubahlah jadi kera yang hina dan sebagian jadi babi asalnya manusia bangun tidur sudah berubah total kuasanya Allah bukan sulapan memang kenyataannya seperti itu akhirnya tiga hari kemudian mati susah wujudnya tidak manusia itu susah susah tidak makan tidak apa tiga hari kemudian mati dan di dalam ayat yang lain Allah sampaikan barang siapa yang tidak takat pada perintahku maka baginya kehidupan yang sempit sempit banyak kesulitan hidupnya serba dengan kesulitan kesusahan keluar dari masalah masuk masalah Al-Quran yang menatakan seperti itu terus selanjutnya dan aku kumpulkan orang yang seperti itu nanti di akhirat dalam keadaan buta dalam keadaan buta waktu di hidup waktu di dunia waktu di hidup bisa melihat tidak kena katarak tidak apa aman tapi ketika bangkit dari kubur menciptakan Allah dalam keadaan tidak bisa melihat bisa kita bayangkan di tengah-tengah kondisi yang sulit kemudian kita tidak bisa melihat apa yang akan kita rasakan salah satunya mata tidak bisa melihat bisa jadi kaki lumpuh mata tidak bisa melihat kaki lumpuh tidak bisa jalan apa yang kita rasakan apa kita tidak takut terus melakukan hal yang tidak baik dalam hidup yang masih diberikan Allah kesempatannya kepada kita ini apa kita tidak sadar hal itu akan mendatangkan risiko besar pada kita harusnya akan seperti itu berpikirnya kita tidak nyantai-nyantai bisa melakukan maksiat kesempatan tidak ada perubahan padahal risikonya sangat besar Allah tegaskan Allah tegaskan Allah tegaskan bikuli khalkin kelawan saban-saben makhluk iku'adimun zat kangudanini Allah maha mengetahui terhadap setiap makhluknya semuanya Allah tahu hitungannya makhluknya Allah berapa itu Allah tahu Allah mengetahui Allah menghitung semuanya tahu Allah mengetahui mujmalan wa mufassolan baik secara global maupun secara terperinci sebelum menciptakan dan setelah menciptakan karena sebelum menciptakan apa yang diciptakan sudah direncanakan semuanya kan sudah fikir ditetapkan di lukul mafud jafat al-aklam wa tuyat asuhuf pena yang digunakan untuk mencatat takdir itu sudah kering pintanya tidak ditulis lagi buku yang dicatati digunakan untuk mencatat itu sudah disekil Allah tegaskan malih awal leysa ono toora ono wawuneniku dan lan ono toora ono posisinya setelahnya hamzah istifat sopo ala di dat hola kokang dati aki sopo ala di asam wadi ing biru biru langit wal Allah sampaikan apakah zat yang mampu menciptakan langit dan bumi itu tidak mampu untuk menciptakan makhluk yang seperti manusia artinya menciptakan langit dan bumi saja Allah kuasa membangkitkan orang yang sudah mati menciptakan manusia lagi kok tidak kuasa ini kan tidak masuk akal kita diajak untuk berpikir kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir merenungkan langit dan bumi yang begitu besar Allah kuasa menciptakan apalagi menciptakan manusia yang kecil manusia kan kecil-kecil dibandingkan dengan langit bumi tidak ada apa-apa namanya langit itu sab tuju tidak ada gantungannya dan tidak ada tiangnya tebalnya butuh perjalanan 500 tahun untuk satu langit jarak satu langit dengan langit yang lain 500 tahun perjalanan subhanallah itu kuasanya Allah Allah kuasa menciptakan langit Allah kuasa menciptakan bumi yang sangat tebal bumi sab tujuh juga kan lapisnya ada tujuh itu Allah kuasa sehingga logika kita disuruh untuk berpikir bahwasannya apakah tidak mungkin pertanyaan Allah disuruh kita berpikir apakah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu tidak kuasa untuk menciptakan manusia kok dipersoalkan apa mungkin orang yang sudah mati bisa hidup lagi bisa bangkit jadi manusia lagi jawabannya Allah coba pikir cuka kamu pikir orang menciptakan langit dan bumi saja kuasa kok menciptakan manusia kok tidak kuasa kalau orang itu punya keimanan yang kuat hidup ini tidak akan susah hidup ini selalu tenang iman yang kuat dimiliki oleh para wali ala inna awliya allahilah khaufun alihim walahum yahzanun ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa susah dan tidak ada rasa takut tidak ada rasa susah karena yang dilihat adalah kuasanya Allah bukan akalnya masanya Allah jika bahasa kuyonan ini ngurusi utangi sampeyan ini gampang mengira langit bumi mawan ini karena kita masih selalu melihat ada yang selain Allah itu punya kuasa punya kemampuan padahal endingnya tetap Allah yang menentukan tapi kenapa Allah yang menentukan itu kita abaikan sedangkan sedangkan yang lainnya yang tidak punya kuasa tidak bisa menentukan itu yang begitu kita harapkan kenapa tidak mendapatkan cintanya Allah tidak berusaha untuk gayuh kawal asani pengheran mendapatkan kecintaan kasih sayangnya Allah kepada kita kok tetap gitu-gitu saja ya buktinya urusan bekerjaannya yang lebih disungguhi daripada urusan ketaatan ibadah notoati undak pate ibadah dipanggah ngunungun wai tapi senti membengki urusan nyambut gawi alasannya apa utang kue genis ondang lunas kita lakukan sebaliknya usaha tetap namun untuk ketaatan kita tambahin lebih kita tingkatkan hati kita yang kotor kita bersihkan dari sifat-sifat yang tercelah biar Allah memberikan pertolongannya kepada kita karena yang kita ingat yang kita yakini yang kuasa hanyalah Allah kalau hati kita masih belum begitu yakin bahwa yang kuasa itu Allah maka yang lebih kita utamakan usaha-usaha dohir otomatis akhirnya kayak mentok akhirnya kayak gagal ujung-ujungnya tidak berhasil lewis ngerti bolak-balik tidak berhasil kok panggah ngunwai saking pintar kok saking pintar ini saking pintar ini Allah sampaikan seperti ini merupakan suatu pelajaran berharga bagi kita kalau memang Allah yang menentukan Allah yang mengatur kenapa kita abaikan untuk urusan ketaatan ya kita biasa-biasa saja tidak ada peningkatan sama sekali lebih mengedepankan usaha ikhtiar dan lain sebagainya hatinya yang masih kotor ya tetap kotor ibadah isi ngurung patek sergeb yupanggah rapatek sergeb bahkan seringkali meninggalkan seharusnya yang wajib kita tingkatkan sedangkan yang sunnah kita tambahkan seharusnya seperti itu berusaha malam hari untuk bangun melakukan ibadah dakatan pada Allah pikir-pikir kita baca Al-Quran kita baca hal-hal yang positif yang lainnya kita lakukan itu yang lebih kita utamakan untuk mendapatkan kasih sayang Allah daripada kita terlalu mengedepankan ikhtiar yang mana ujung-ujungnya yang menentukan ya tetap Allah kita selalu melakukan tindakan yang salah sehingga keinginan kita tidak berhasil Allah menjawab pertanyaannya sendiri Allah sampaikan bukankah apakah rat yang mampu menciptakan langit dan bumi itu tidak kuasa untuk menghidupkan orang yang sesama manusia ini orang yang sudah mati siapa yang menjawab Allah sendiri menjawab iya dia adalah rat yang mampu untuk memangkitkan orang yang sudah hancur tubuhnya menjadikan orang yang mati hidup lagi nanti 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 ketika sangkakala yang kedua ditiupkan oleh malekat israfil Allah tegaskan malih Allah Allah itu yang banyak menciptakan artinya Allah yang kuasa untuk menciptakan dan Allah itu mengetahui segala sesuatu mengetahui segala sesuatu termasuk apa yang sedang kita alami Allah mengetahui kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah ya kita harus melakukan yang disenangi Allah dalam wahyunya kepada Nabi Dawud Allah dawuh kepada Nabi Dawud taatilah apa yang menjadi perintahku jangan kau ajari aku apa yang baik buatmu ini kan jelas kok takat kok gak gelam takat tenaga ini hubungan ke ruang ini apa ini halilnya itu beriku masalah itu apa yang jadi perintahku kita koreksi diri kita apa perintah Allah yang belum kita kerjakan apa larangan Allah yang masih kita lakukan fokusnya ke situ jangan ajari aku apa yang baik bagimu kalau kalau kamu taat padaku maka akan kuberikan yang baik buat mu ini dawahnya Allah berarti kita harus sesuai dengan yang didawahkan Allah ini kalau tidak sesuai kita tidak akan bisa melakukan tidak akan bisa mencapai yang kita inginkan ayat yang ke 82 ditegaskan oleh Allah ini jelas sekali inama amruhu idha arada shay'an ayyakula lahukung fayakun inama amruhu suhnya perkaranya Allah nama amruhu perkaranya Allah ay sa'nuhu iku idha arada nalika nengar pakis shabu Allah say'an yang suwi-juwi ay khalqa shay'in perkaranya Allah Allah itu kalau berkehendak menciptakan sesuatu berkehendak untuk menolong orang melakukan yang diinginkan ayyakula lahukung fayakun ayyakula yantong ucap shabu Allah lahu maring ayyakula yantong ucap shabu Allah lahu maring shay'an kun wujud to sirah fayakunu maka wujud apa shay'an fahu wayakunu ketika Allah mengendaki sesuatu kun terjadilah artinya kun ini gambaran begitu cepatnya apa yang dikehendaki Allah itu terjadi disur'ati ta'ziri kutratihi wa nafadhiha fima yuriduh fima yuriduh apapun yang diinginkan Allah secepat kilat semuanya bisa berubah yang diinginkan oleh Allah ceptakan manusia itu enggak perlu dua-dua enggak perlu suwe-sue langsung manusia wujud lagi menyelesaikan urusan kita enggak suwe-sue langsung urusan kita terselesaikan dalam waktu dekat dalam waktu singkat masalah yang kita hadapi kalau Allah berkehendak untuk menolong kita semuanya akan beres tidak ada masalah lagi apa kita enggak yakin kepada kuasanya Allah Allah sampaikan seperti ini loh kepada kita sebagai hambanya maka hal ini akan membuat kita itu tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini loh kita itu harus bagaimana dalam menjalani hidup disinilah kita harus memilih yang benar melakukan yang benar melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan karena Allah bisa merubah segala-galanya dalam waktu yang singkat kun terjadi maka terjadilah keimanan harus kita kuatkan dalam hidup saya terus sampaikan ayo konsep agama ini menjadi konsep hidup kita sedangkan yang lainnya kita planning kita usahakan itu sebagai bentuk ikhtiar kita jangan ikhtiar kita anggap yang menentukan sedangkan Allah tidak kita hubungan kita dengan Allah tidak kita perbaiki hubungan kita dengan Allah lebih kita utamakan menyempurnakan ikhtiar dilakukan jadi posisinya yang utama adalah melakukan ketaatan pada Allah sedangkan ikhtiar ikhtiar daripada orang anggap kayak gini olahraga keringetan daripada ngantuk karena Allah bisa memberikan apa yang terjadi apa yang yang diluar dugaan janjinya Allah maiyyatakil layajan lahum haroja warusuk min haytula yahtasiba orang siapa bertakwa pada Allah Allah akan mudahkan urusannya dan memberikan rizki yang datangnya tidak disangka-sangka kalau kita memang bisa mendapatkan yang tidak disangka-sangka kenapa kita memilih yang disangka-sangka pilih kangilan kangilan kadang buntura berhasil kok milih sengono saking piteri Allah sampaikan sendiri sampaikan sendiri kepada kita biar kita tahu siapa Allah Tuhan yang kita sembah itu biar kita tahu betul bahwa segala sesuatu itu ada dalam genggamannya Allah hanya Allah yang menentukan selain Allah tidak memilih kuasa sama sekali tidak ada yang berbuat kecuali Allah tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah tidak ada yang menyelamatkan keburukan kecuali Allah ini fakta hak yang terjadi seperti ini dalam hidup itu makanya tugas kita itu menanamkan keyakinan sekuat-kuatnya dalam hati kita terhadap kuasanya Allah karena sudah dijelaskan sejelas-jelas dalam Al-Quran sehingga di ayat yang lain itu dijelaskan bagaimana orang itu kok bisa kufur kepada Allah padahal ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kuasanya Allah ada Rasul yang diutus yang menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran sudah ada penjelasan dari ulama tentang kehidupan kok panggah yakin kok bisa yang terakhir ini ketika didahulukan hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan artinya kita akan dihadapkan kepada Allah dikembalikan di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita nanti di akhirat maksudnya sembrono yang yang sudah di Balenian ini benar tidak seperti itu seperti itu di rohnya ini syukur tidak 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 lakoni, kok wisruh panggah rati lakoni, ngebangetan wa ilahi turjaun dan hanya kepada Allah kita semua dikembalikan kita harus bisa memperkirakan, sekiranya kita dikembalikan kepada Allah kira-kira selamat topora in khairan fa khairun wa insyaron fa syarun ketika baik maka balasannya baik, ketika buruk maka balasannya buruk